Guys, emang masih jaman ya kuliah jurusan farmasi. Jadi di video kali ini kita bakal bahas jurusan farmasi. Apa sebenernya jurusan farmasi dan gimana prospek masa depannya? Apa mereka cuma jadi dagang obat doang? Halo sobat-sobat dengan tridik sekalian. Jadi kali ini gue bakal bahas jurusan medis yang diambil buat kamu yang bayang jadi apoteker. Gue bukan tenaga medis, tapi gue punya insight yang lumayan tentang profesi kesehatan ini dari calon gue yang seorang dokter. Jadi sebelum kita mulai video ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan profesional, dan juga psikologi positif. Buat kamu yang rasa konten macam ini tuh cocok buat kamu. Jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, buat kalian atau teman kalian, jangan lupa buat like dulu videonya dan juga share ke teman kamu yang butuhkan ya. Jadi mungkin kalian masih bertanya-tanya ya, jurusan farmasi itu belajar apa? Jadi ilmu farmasi ini tuh ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan juga ilmu kimia untuk keperluan teknologi dan juga obat-obatan. Yang dipelajari di farmasi itu apa? Ya mereka mempelajari gimana menggunakan obat-obatan secara efektif, menggunakan ilmu kesehatan, sampai pengobatan yang hygienis tentu aja. Nah jurusan ini tuh cocok banget buat kamu yang berminat terjun di bidang kesehatan dalam rangka menyembuhkan orang-orang menggunakan obat-obatan. Ya jadi tentu aja ilmu kimianya harus kuat ya untuk masuk ke sini. Jadi udah dapet gambaran besar lah sebenernya untuk farmasi itu belajar apa. Tapi sebenernya farmasi itu masih bisa dibagi lagi dan banyak juga pembagiannya ya untuk farmasi ini. Jadi sebagian yang gue jelasin ini yang pertama adalah farmakologi. Jadi ini mereka fokus mempelajari efek obat terhadap biokimia dari tubuh manusia. Terus ada juga farmasi sains dan teknologi. Jadi ya intinya ini pengembangan farmasi untuk pengobatan yang ada dan juga baru ya. Selanjutnya juga ada farmasi industri, jadi ini fokusnya itu mengolah obat. Tapi dalam skala yang besar ya, dalam istilahnya pabrik obat. Lalu juga ada farmasi klinik, jadi ini fokus farmasi untuk klinik, rumah sakit, dan apotek untuk mereka yang jadi calon apoteker lah istilahnya. Lalu ada juga mikrobiologi, jadi ini fokusnya itu biologi pada organisme mikro untuk keperluan pengobatan tentu aja. Lalu ada juga farmasi bahan organik, ini fokusnya pembuatan obat yang itu bahannya itu organik dari herbal. Jadi istilahnya obat alam ya. Selanjutnya kita bahas lagi, itu yang ketujuh, itu ada biofarmasi. Jadi ini fokus pengaruhnya, tapi ini bukan masalah obat, tapi ini dari efek terapitiknya. Terus ada juga bioteknologi, jadi ini cukup menarik ya. Orang farmasi juga belajar bioteknologi, khususnya kesehatan. Terus ada juga kimia medisinal. Jadi ini menggunakan ilmu kimia untuk sintesis obat potensial. Area konsentrasi memang banyak banget, tapi kalau kita ngomong ya, profesi umum dari lulusan farmasi ini yang pertama, itu asisten apoteker, tentu aja ya. Ini tenaga kefarmasian, asisten apoteker itu sebenarnya sama aja. Jadi mereka ini yang belum menjadi apoteker, kerjanya membantu apotekernya. Dan kemudian yang kedua, kamu bisa juga menjadi apoteker selama kamu sudah lulus. Dan juga sumpah apoteker, jadi ini harus kuliah lagi, nggak bisa lulus sarjana doang jadi apoteker. Nah kita udah dapet gambaran besar dari farmasi ini. Selanjutnya kita bisa masuk ke yang lebih hot lagi, kita bicara masalah gaji. Jadi kalau masalah gaji lulusan farmasi ini, kita nggak bisa langsung masuk kalau kita nggak tahu biaya kuliahnya. Jadi untuk biaya kuliah kefarmasian ini, dari sumber yang gue ambil, itu biaya kuliahnya bisa dibilang wajar ya. Tapi ada beberapa kampus yang memang melaporkan biaya kuliahnya jadi mahal. Gue juga nggak paham kenapa, ya memang karena mereka butuh alat. Tapi kalau farmasian ini secara umum yang gue ambil, itu ya di kesehatan dia wajar dibandingkan sama saudaranya yang kesehatan nomor satu itu yang mahal banget. Dan dia bahkan juga masih lebih murah daripada kuliah keteknikan. Jadi kalau kita udah dapet gambaran biaya kuliahnya yang ya wajar, dalam cara kutip, itu kita bisa masuk topik yang lebih fokus lagi di gaji. Jadi kalau masalah gaji ini, gue akan membagi ya. Jadi untuk gaji yang beneran ini, yang pertama itu adalah gaji per posisi senioritas. Terus yang kedua itu gaji rata-rata perjurusan farmasi ini. Jadi kalau kita mulai dulu dari gaji posisinya, jadi gaji senioritas itu ya, kita mulai dari yang bener-bener baru lulus aja ya. Jadi kalau masalah gaji baru lulus ini, mereka jadi tenaga kefarmasian ya, atau istilahnya asisten apotekar, itu mereka mendapatkan gaji di rentang 3 juta sampai 5 juta. Jadi ini memang sedikit memusingkan angka 3 sampai 5 juta karena di Jakarta UMR-nya aja bahkan lebih dari 3 ya. Jadi ya bisa dibilang batas barang itu ya kurang, dan batas atas juga kurang juga. Tapi ya ini kan kalau nggak favorit ya, tapi kalau kita bilang kesehatan itu kan memang kemungkinan menjadi PNS-nya itu besar. Jadi kita langsung masuk aja ke tempat kerja yang favorit dalam hal ini. Kalau udah jadi PNS, orang asisten apotekar itu bisa digaji berapa? Jadi kalau masalah asisten apotekar yang PNS itu punya range gaji 5 juta sampai 8 juta. Jadi ya memang ya, kalau kita ngomong favoritnya PNS, ya PNS itu memang bicaranya bukan besaran gaji, tapi kestabilan dari pekerjaannya. Nah itu kalau range 5 juta sampai 8 juta itu bisa dibilang masih sangat kurang ya, batas atas atau bawahnya itu. Cuman kalau kamu berminat nggak sekedar jadi tenaga kefarmasian doang, dan pengen jadi apotekar, kamu bisa ambil kuliah lagi, kuliah profesi, dan juga disumpah apotekar, itu gajinya itu memang lebih baik lagi. Jadi gaji apotekar itu bisa tembus di atas 10 juta, jadi range yang 12 juta sampai 20 juta, biarpun itu kalau dibandingkan sama pekerjaan yang apotekar senior pun, ya nilainya memang segitu. Jadi dibandingkan pekerjaan lain, profesi lain, itu ya memang nggak tinggi, batasnya bawah dan atas itu ya kurang masih ya. Cuman kalau buat kalian yang menjadi pengajar atau pariset di bidang kefarmasian ini, mereka itu ada juga pada kasus tertentu yang bisa menjadi guru besar. Dan kalau udah guru besar itu bisa ngantongi gaji lebih dari 25 juta rupiah per bulan ya. Jadi ya memang ya, untuk tenaga kefarmasian ini, gajinya segitu aja. Jadi untuk menjadi guru besar itu menjadi idaman lah ya untuk lulusan farmasi ini, supaya bisa lebih mendapatkan kehidupan yang baik. Nah selanjutnya, kita bakal membahas masalah gaji rata-ratanya. Jadi lulusan farmasi gaji rata-ratanya berapa? Yaitu range gajinya hanya di angka 600 juta rupiah. Jadi ini memang angka yang rada kurang ya, karena kita bicara gaji rata-rata itu kan, termasuk yang senior juga rata-ratakan, tapi nggak ngangkat. Jadi angkanya ini di 6 juta, itu gaji yang kurang. Sehingga kalau kita harus menilai jurusan ini dari gajinya, kita melihat biaya kuliahnya memang nggak mahal, tapi kalau kita lihat gajinya memang kurang ya, jadi bisa di bilang kurang banget. Sehingga kalau kita harus menilai, ya mohon maaf, angkanya itu di 6,3, bisa dibilang jurusan ini gajinya sangat rendah. Cuman kalau masalah profesi kesehatan ini, kita nggak bisa nggak membahas masalah kebahagiaan ini ya. Jadi kalau profesi kesehatan ini tuh memang unggul di bidang kebahagiaan ini. Karena memang banyak ya profesi-profesi yang gajinya sampai meledak-ledak, tapi orang yang setes, pengen keluar, nggak tahan, pengen alih profesi. Jadi untuk kebahagiaan ini harus kita kaji, dan akan gue bagi menjadi dua. Yang pertama itu kebarmaknaan, itu meaningfulness, dan juga kepuasan atau satisfaction dari jurusannya. Jadi kalau masalah kebarmaknaan lusan farmasi ini, kita bisa melihat kalau mereka jadi asisten apoteker, itu angkanya bisa di angka 6,8 dari 100. Jadi memang karena asisten doang ya, jadi nggak terlalu oke. Tapi kalau kita melihat mereka yang udah jadi apoteker, yang bener-bener megang obat, itu angkanya bisa sampai 78, jadi 100. Jadi kalau kita melihat ya, dan kebarmaknaannya tuh ya baik ya. Jadi kalau mau yang sangat bermakna ya harus kuliah dulu, disumpah jadi apoteker dulu gitu. Selanjutnya kita bakal bahas masalah kepuasannya. Jadi untuk kepuasan ini ya memang lah, kalau kita udah tahu kepuasan ini kan nggak jauh-jauh dari kebarmaknaan, intinya enak apa nggak kerja di situ. Jadi kalau udah nggak enak, gajinya kecil ya pasti nggak bagus. Kalau kita bicara asisten apoteker, ya itu angkanya di 5,9 doang. Biarpun ini berpensi kesehatan, tapi dia cuma asisten, gajinya kecil pula. Tapi kita nggak akan cek lagi di apoteker ya. Kalau udah lulus seumpah apoteker, itu kira-kira kepuasannya berapa, angkanya di 77 dari 100. Jadi bisa dibilang ya, kalau kita melihat dua-duanya ini, bisa dibilang melihat kepuasannya dari lulusan farmasi ini ya cukup-cukup aja ya. Nggak puas banget, tapi nggak menderita. Jadi ya cukup puas. Dan kalau kita melihat ya, dari kita nge-review kebermaknaannya, ya baik ya untuk lulusan farmasi ini, dan untuk kepuasannya cukupan. Jadi ya dibandingkan dengan kebanyakan jurusan yang ada ya. Jadi nilai kebahagiaan farmasi ini dapat angka 8,5 bahkan. Jadi ini istilahnya masih sangat membahagiakan dibandingkan sama jurusan-jurusan lain. Nah, seterusnya kita akan bahas masalah penyerapan dari jurusan ini. Ya kita udah bahas nih, ada pekerjaan gajinya sekian, terus kerjanya happy, tapi begitu dites di lapangan di dunia kerja, mereka cuma ngowoh doang, karena nganggur doang. Nggak diterima di dunia kerja. Masalah kesehatan kefarmasian ini, ada keunggulan dia emang di sini ya. Jadi kalau masalah penyerapan, akan gue bahas yang pertama itu outlooknya dulu. Jadi kalau masalah outlook dari kefarmasian ini, kita lihat pertumbuhan kebutuhan tenaga kefarmasian. Jadi untuk outlook pertumbuhan tenaga kefarmasian, atau asisten apotaker, itu besarnya di angka 4% per tahun. Ya sedikit rendah ya, karena memang apotaker ini lama-lama juga cuma tanah tangan doang. Terus ternyata di bidang apotekernya sendiri, jadi apotaker itu pertumbuhannya lebih sedih lagi. Dia minus 2%. Jadi dibandingkan promesi kesehatan yang lain, dia untuk outlook pertumbuhannya itu sedikit kurang. Bahkan apotekernya minus. Jadi kalau kita udah ngeliat outlooknya, kita bisa ngeliat sekarangnya. Jadi tadi kita bahas masa depan, lalu sekarangnya gimana? Jadi kalau masalah angka sekarangnya itu, gue ngeliat dari penganggurannya. Jadi kalau masalah angka penganggurannya ini, kita ngeliat persentase pengangguran dari lulusan farmasi secara keseluruhan. Jadi ini angka penganggurannya itu hanya di 2%. Memang ini rendah banget lulusan farmasi menganggur. Karena ya biarpun masa depannya seperti itu, tapi kenyatanya sekarang yang jadi lulusan farmasi nggak banyak juga ya. Dan yang berminat di sini itu kecil, karena ada alasan yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Sehingga ya kalau kita lihat supply lulusan dan juga kebutuhan, ya memang penganggurannya jadinya rendah, hanya di 2% doang. Lalu selanjutnya kita cek lagi, dipastikan di Indonesia itu gimana kondisinya, itu kita di website lowongan kerja. Kalau masalah lowongan kerja ini, gue cek di entry Jobstreet, itu kalau entrynya lowongan farmasi, itu bisa mendapatkan entry sampai 1.000 lowongan. Dan kalau entrynya itu apoteker, itu 500 lowongan. Jadi ini jumlah yang bisa dibilang standar ya. Nggak tinggi, nggak besar banget, ya karena penganggurannya nggak banyak ya, memang standar doang. Nah, itu kita udah melihat ya, dari kemungkinan mereka bekerja, memang sih ya gitu-gitu aja, tapi penganggurannya memang luar biasa rendah. Jadi kemungkinan bekerjanya jadi tinggi kalau saya melihat di sini. Nah, tapi itu kalau ada pertanyaan lagi, kita harus jawab nih, ya itu kan kerja doang. Lalu itu kerjanya di mana lulusan farmasi ini? Jadi kalau kita melihat ya, memang sih kalau seperti yang kamu bayangkan aja, lulusan farmasi itu banyak bekerja di mana? Nah, yang pertama paling banyak bekerja itu ya di apotek. Jadi biarpun mereka belajar farmasi industri, tetapi yang paling banyak itu di apotek. Jadi dia penjualan dan perlacikan obat. Terus yang kedua di rumah sakit, ya ini pelayanan medis, skala besarnya. Di sini juga butuhkan jasa orang farmasi, khususnya apoteker juga. Terus ada klinik, jadi ini ya tempat pengobatan yang skala kecil, butuh jasa kefarmasian ini. Biarpun jarang ada apoteker di klinik, tapi kalau tenaga kefarmasiannya tetap mungkin ada di sini ya, kebutuhannya besar di klinik ini. Terus itu juga pasti akan ada pertanyaan selanjutnya, yang mana yang bisa gaji lebih besar? Nah, ini kalau masalah gaji besar, emang nggak terlalu jauh ya. Kebanyakan sih memang mereka bekerja di rumah sakit, jadi apoteker rumah sakit yang besar, itu kemungkinan gajinya besar. Terus di klinik, untuk asisten apoteker juga ini, biasanya bisa menggaji besar ya, dibandingkan di apotek. Lalu ini sedikit juga jarang ya, tapi memang ada di sini, di industri farmasi, misalnya di perusahaan obat, kayak Calpe Pharma di pabrik obat, itu mereka di sini diserap, dan juga gajinya lebih besar daripada kerja di apotek doang. Sehingga kalau kita melihat ya, memang sih variasi industri-nya itu nggak banyak, cuman ya ini industri yang akan selalu ada, jadi plus side-nya itu ya, memang industri kesehatan itu selalu begini ya, jadi tidak pernah berubah banyak dari dulu sampai sekarang. Sehingga kalau gue ngomong sih, biarpun variasinya nggak banyak, tapi variasinya di kesehatan, sehingga ya aku kasih nilai variasi industri-nya ya baik lah ya, untuk perusahaan farmasi ini. Sehingga kalau kita bahas dari awal, pertumbuhannya itu ya memang kurang, terus lawangannya juga standar-standar aja, tapi kalau kita melihat penganggurannya memang sangat rendah, ini menjadi plus dan bahkan kartu as buat farmasi, dan kalau kita melihat variasi industri-nya yang baik juga sih, jadi kita dapat kasih nilai buat penyerapan farmasi ini di angka 8, jadi ya baik terserapnya. Selanjutnya kita akan bahas masalah kemudahan, jadi ya seberapa mudah, yang pertama itu seberapa mudah menyelesaikan perkuliahan di jurusan ini, dari masuk sampai lulus, terus setelah lulus itu seberapa gampang pakai ilmunya ini ke dunia nyata, tanpa harus menjadi tenaga kefarmasian, nah kita akan bahas yang pertama itu masalah beban setu di farmasian ini, jadi jurusan farmasi ini itu kalau gue ngambil dari data data tab itu, dari 55 jurusan ini diperingkat, farmasi itu ada di urutan ke 10 dari 55, ini wah banget ya, mungkin ini halasan orang nggak mau kuliah di farmasi, karena dibandingannya aja dia itu, yang di atasnya itu teknik bioteknologi, teknik rekayasa hayati, dan juga di bawahnya teknik mesin, jadi dia lebih susah dari teknik mesin, ya ini lumayan membuat ngeri gitu ya, daripada kuliah susah-susah di farmasi kan mending, jadi orang insinyur, kalau kita ngelihat dari awal tadi ya otomatis, jadi ya jurusan farmasi ini termasuk jurusan yang untuk perkuliahannya sangat sulit, jadi kan perlu dipertimbangkan kalau kamu nggak kuat di sini, bisa nggak lulus kamu kalau masalah farmasi ini, karena bahkan kalau di luar negeri, di Amerika, untuk menjadi seorang amptaker itu harus dokter loh, jadi farm di, nggak kayak di Indonesia, cuma kuliah profesi, tapi jadinya ya tetep aja kuliahnya jadinya susah, selanjutnya kita udah jelaskan masalah bebas studinya, tapi kalau kita harus ngecek fleksibilitas ya di dunia nyata itu gimana, lulusan farmasi, ya kita udah tahu kuliahnya itu lebih susah dari teknik-teknik yang favorit, tapi nggak semua orang tahu seperti itu, jadi di masyarakat ya mereka biasa aja, orang anggapnya ya iya tahu lah kuliahnya susah, tapi orang nggak tahu kalau lebih susah dari teknik, jadi kalau masalah fleksibilitas ini ya di masyarakat ya biasa aja, tapi kalau kita harus pastikan, di posisi-posisi mana sih lulusan farmasi ini bisa bekerja, ini yang pertama itu ya menjadi dosen, ini ya mostly kamu mengajar di kampus, minimal kamu S2, kalau S3 ya bagus, jadi dia mengajar, farmasian atau kesehatan masyarakat, dia bisa di sini mengajar berbagai macam hal di kampus, bisa menjadi PNS juga, jadi tenaga kefarmasian ini tidak harus di-apport PNS, nggak harus PNS apotaker, bisa jadi PNS untuk menjadi periset di Kementerian Kesehatan, atau menjadi analis itu bisa banget, nggak harus jadi praktisi banget yang di kefarmasian, terus yang ketiga di BUMN, ya ini kita ngomong BUMN secara umum, tapi ya mostly di BUMN obat ya, tapi ya sekali lagi nggak harus jadi apotek, bisa jadi analis kefarmasian, jadi ya nggak menjadi asisten apotaker, tapi bekerja yang jadi analis itu bisa, terus bisa juga menjadi ilmuwan, biarpun ini jarang, karena memang untuk pengembatan ini, yang lebih kepake itu kedokteran patologi klinis, tapi kalau riset di keilmuan kefarmasian itu tetap terbuka peluangnya, nggak menjadi praktisi kefarmasian, tapi meriset untuk pengembangan ilmu, bisa, lalu jadi penyuluh kesehatan juga bisa, karena dia profesi kesehatan, dia paham, ya banyak sekali lah kasus-kasus, selama penggelapan obat di masa COVID gitu kan, juga yang menjelaskan itu orang-orang farmasi, ada juga aktivis sosial, jadi ini intinya sih aktivis di organisasi, untuk urusan kesehatan lah ya, mostly jadi orang-orang kefarmasian ini bisa menjadi penyuluh, dan juga bisa menjadi orang organisasi kesehatan, tapi sebenarnya, ya dan sebenarnya memang kenyataannya itu ya orang farmasi, mostly jadinya apoteker, dan mau jadi PNS pun ya apoteker, jadi ya memang kalau gue ngomong lulusan farmasi itu ya, memang kebanyakan dari kuliah sampai lulus, sampai pensiun pun ya ditaktirkan jadi apoteker, biarpun ya memang fleksibilitasnya ada, tapi kalau gue harus menilai ya sebenarnya, takdirnya jadi asisten apoteker dan juga apoteker, sehingga fleksibilitasnya gue bilang ya sangat sulit lah ya untuk apoteker atau farmasi ini, memang kalau kita ngelihat perkuliahannya itu sangat sulit, dia 10 besar paling sulit, terus fleksibilitasnya bisa dibilang ya takdir mereka itu jadi apoteker aja, orang juga nggak tahu kuliahnya sulit, kemungkinan pekerja di bidang lain selain apoteker, asisten apoteker itu kecil, sehingga fleksibilitas juga sangat sulit, sehingga kalau kita harus menilai, sangat sayang sekali, untuk kemudahan farmasi ini ya angkanya itu 6, ya dia nggak mudah sama sekali, sangat sulit, kuliahnya sulit, di dunia nyata ya gitu-gitu aja, jadi selanjutnya kita akan bahas masalah keberlanjutan atau sustainability, jadi kalau masalah keberlanjutan ini, kita akan menjelaskan seberapa aman lulusan farmasi ini di masa depan, jadi yang pertama itu, seberapa mudah mencari pekerjaan yang aman lulusan farmasi, dan juga kita nggak bisa melupakan otomasi, jadi intinya seberapa mungkin sih pekerjaannya itu digantikan oleh para robot, nah kita akan masuk ke yang pertama itu stabilitas kerja dari lulusan farmasi, jadi untuk stabilitas kerja di lulusan farmasi ini ya kita ngelihat memang kebutuhan institusinya itu cukup-cukup aja ya, tapi kalau kita ngelihat memang dengan outlook yang kita nggak tahu di kedepannya itu bakal sampai minus, jadi ya gue mengasumsikan bahwa nggak semuanya itu bisa mendapatkan pekerjaan sesuai harapan mereka dari lulus, mungkin masih banyak juga yang kerja lepasan, sehingga kalau gue harus menilai stabilitas kerjanya, gue kasih nilai sedang-sedang aja, karena ya nyatanya memang ada yang gue kerja dengan tenang, tapi kalau kita ngelihat kemungkinannya ke depannya itu dari outlook yang buruk tadi itu sehingga sedang, lalu kita ngelihat di masa depannya, kemungkinan otomasi dari lulusan farmasi itu ada dua ya, cuma kita harus tahu kalau menjadi asisten atau taker doang, itu kemungkinan otomasinya itu ngeri banget, angkanya di 60%, karena ya mereka kan membantu apotekar untuk meracik, jadi nggak sebagai apotekernya, tapi hanya tangan membantu, itu angkanya 60%, tapi kalau kita lihat apotekernya sendiri, itu kemungkinan otomasinya itu hanya di 7%, tapi kalau kita ngelihat ya, memang kebanyakan lulusan farmasi itu kan ya, nggak bisa dibilang langsung jadi apotekar, dan masih banyak juga yang bekerja tanpa profesi apotekar, sehingga ya masih gue kasih nilai itu di tengah-tengah ya, di rawan, jadi bukan berbahaya, tapi ya rawan aja, sehingga kalau kita ngelihat dari keamanan kerjanya, ya nggak aman banget, sedang aja, dan kemungkinan digantikan robotnya itu rawan, apalagi asisten apotekar itu kebutuhan kerjanya tumbuh, tapi apotekernya minus, sehingga kita mengandalkan asisten apotekar, tapi di masa depan malah yang kemungkinan digantikan robot itu asisten apotekernya, sehingga untuk masalah keberlanjutan ini gue nggak bisa nilai bagus ya, jadi angkanya di 7,3, ini agak kurang berkelanjutan ya, jadi kalau kita udah ngelihat ya, dari awal, dari masalah gaji sampai keberlanjutan, ya memang jurusan ini tuh so-so banget, dari gaji juga kayak gitu, terutama gaji ya malah ya, yang lainnya juga so-so aja, biasa-biasa aja, jadi kalau kita ngomong nilainya, di rata-rata, dari awal sampai akhir, itu memang ya cukup bikin sedih juga ya, jadi angkanya itu di 7,3, kalau kalian sering ngelihat review di jurusan ini, jurusan ini dibandingkan dengan jurusan yang lain itu, tentu aja posisinya kurang menguntungkan, kurang baik, dan kalau gue harus kasih tier, atau lapisnya jurusan ini di huruf, ya dia dapat D, jadi mohon maaf banget, di review kali ini gue harus rada kejem, tapi ya begitulah adanya, di review ini gue cukupkan, jadi kalau kamu masih ada pertanyaan, jangan malu-malu, tulis aja di komentar, dan kalau kamu merasa cocok dengan isi dari video ini, jangan lupa buat like, share juga video ini, dan juga subscribe channel ini, buat kamu yang merasa video ini gak sejalan dengan pikiranmu, atau bahkan merasa video ini ofensif buat kamu, dislike aja, gue gak apa-apa, gue ucapin terima kasih, buat kalian yang nonton video ini sampai habis, see you in the next video, bye-bye, sub indo by broth3rmax